Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Menyertai istirahat kita malam hari ini Kebenaran firman Tuhan berjudul Masuk Penjara Allah Dahulu kita berpikir Kalau sudah menjadi orang Kristen Berarti kita sudah merdeka Atau sudah dibebaskan dari semua Karenanya ada lagu-lagu yang syairnya memuat kalimat yang menunjukkan Atau mengesankan bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Sudah bebas dari segala belenggu Itulah sebabnya mereka merayakan setiap minggu Apakah ini benar? Untuk mendapat jawaban yang tepat mengenai hal ini Kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian kebebasan tersebut Kita harus melihat adanya dua jenis kebebasan Yang pertama pembebasan secara pasif Kemudian yang kedua pembebasan secara aktif Sebenarnya hal ini juga paralel dengan pengudusan Ada dua jenis pengudusan Yaitu pengudusan secara aktif dan pengudusan secara pasif Pengudusan pasif maksudnya adalah bahwa semua akibat dosa yang kita lakukan Telah dipikul Yesus di kayu salib Tanpa peran kita sama sekali Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik kita Jadi semua akibat perbuatan dosa kita sudah selesai di kayu salib Sebelum kita yang hidup di zaman anugerah ini Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu Secara pasif kita telah menerima pengudusannya Itulah sebabnya dengan yakin kita mengakui bahwa Semua dosa kita sejak kita lahir sampai mati Telah dipikul oleh Yesus di kayu salib Sudah selesai Namun yang belum selesai adalah Kodrat dosa di dalam diri kita Hal ini harus melalui pengudusan secara aktif Pengudusan secara pasif tidak melibatkan peran kita sama sekali Tetapi pengudusan secara aktif melibatkan peran aktif kita Ada pun pengudusan secara aktif berbicara mengenai proses kodrat dosa Yang diubah menjadi kodrat ilahi Dalam kehidupan orang percaya Melalui perjuangan setiap individu Pengudusan ini terjadi oleh kuasa firman Allah dalam pimpinan roh Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa firman Allah itu menguduskan Seperti dalam kalimat doa Tuhan Yesus Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Yohanas 17 ayat 17 Jadi kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah Yaitu Yesus Dan juga dikuduskan oleh firman Itulah sebabnya dikatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan Ini berarti bahwa melalui kebenaran Injil Seseorang mengalami perubahan Pengudusan oleh darah Allah Di dalam Yesus dan firmannya itu Berangsung paralel dan tidak terpisahkan Seperti sekeping mata uang dengan dua sisi Pembebasan secara pasif berarti bahwa Dengan kematian Yesus di kayu salib Kita telah dimerdekakan Sama sekali dari perbudakan kuasa gelap dan dosa Maksudnya kita bisa berpeluang untuk keluar dari ikatan dosa Peluang itu bukan sesuatu yang dapat terjadi secara otomatis Karena itu ada pembebasan secara aktif Itu berarti bahwa kita harus berjuang sampai kodrat dosa Tidak menguasai kehidupan kita lagi Ini merupakan sebuah transisi Dari penjara dosa atau penjara setan Kita harus masuk ke dalam penjara Allah Kalau di penjara dunia Orang masih bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat jahat Namun orang biasanya menjadi jahat Bagi orang percaya Allah tidak menghendaki manusia untuk hanya menjadi baik Tetapi harus menjadi sempurna Karena itu kita harus keluar dari penjara dunia Dan masuk ke penjara Allah Dalam penjara Allah Kita mengalami proses dimerdekakan Dari kodrat dosa Untuk dapat mengenakan kodrat ilahi Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah Memang agama bisa membebaskan orang dari karakter dan kebiasaan jahat Dan membangun karakter yang baik Santun dan beradab Agama bisa juga membuat orang menjadi baik dalam ukuran secara umum Oleh sebab itu Kalau hanya mau menjadi orang baik Seseorang cukup memeluk sesuatu agama Namun panggilan untuk orang percaya adalah Masuk ke penjara Allah Untuk menjadi sempurna Tanpa harus menjadi orang Kristen Panggilan orang percaya adalah Untuk hidup tidak bercacat Tidak bercelah Dan dalam kesucian itu Untuk tidak bisa berbuat dosa lagi Maksudnya Kita harus tidak meleset dalam segala hal yang difikirkan Diucapkan Dilakukan Kita harus tepat dan presisi dalam melakukan kehendak Bapak Ini juga berarti bahwa Apapun yang kita lakukan Harus selalu sesuai Dengan pikiran Dan perasaan Allah Itulah kesucian Allah Atau kesempurnaan Seperti Bapak Untuk bisa sampai tingkat sempurna Seperti Bapak ini Kita harus rela melepaskan segala sesuatu Yaitu menanggalkan semua beban dan dosa Kita tidak boleh mempunyai keinginan-keinginan yang bertentangan Dengan fikiran dan perasaan Allah Untuk bisa demikian Seseorang tidak boleh mempunyai dunia lain Selain Allah sendiri Seseorang sudah harus menyalipkan daging Dengan segala keinginannya Galati 5 ayat 24 dan 25 Hal ini memang sangat sulit dilakukan Namun Kalau firman Tuhan mengajarkan dan menghendaki demikian Orang percaya pasti dimungkinkan Untuk dapat melakukannya Dalam hal ini Kita membutuhkan Kepercayaan Kepada Pribadi Allah Yang telah Memberikan firman tersebut Dan Ketekunan Tidak ada batas Untuk dapat Melakukannya Demikian kebenaran firman Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat